Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa yang harus kita lakukan Jika kita masbuk ketika sholat Jum'at Ini sholat Jum'at yang bisa masbuk Jadi ketika sholat Jum'at Di dalam hadis Nabi SAW Dikatakan Siapa yang mendapatkan satu rakat dari sholat Maka dia telah mendapatkan sholat secara sempurna Artinya apa? Ketika orang itu masbuk Dia mendapat imam di rakat kedua sedang rukuk Maka boleh Artinya dia dianggap mendapati Jum'at Jadi bagaimana? Dia tambahin lagi satu rakat Bangun satu lagi Bagaimana kalau didapatinya sudah tahiyat Tahiyat akhir udah Kan satu cuma satu tahiyatnya Bagaimana? Maka dia tetap sholat niatnya Jum'at Tapi pelaksananya empat rakat Maka ada istilah orang itu Niat tidak sholat, sholat tidak niat Artinya Dia niatnya niat Jum'at Tapi sholatnya gak sholat Jum'at Empat rakat justru Kemudian dia Niatnya gak niat zuhur Tapi dia empat rakat Gak mengapa Bagi orang yang Masbuk ketika dia sholat Jum'at Nah dimikian perselasan para ulama Rahimahumullah Tapi janganlah sampai Ya itu keparah kali lah Masa Jum'at pun Biasanya kan Bahkan di pabrik-pabrik itu Pernah saya lihat Mereka juga punya perhatian kan Dengan sholat Jum'at Bahkan diistirahatkan lebih awal Sehingga kesempatan Bagi para pegawai Atau para pekerja itu Lebih banyak Dan cukup Untuk persiapan sholat Jum'at Bahkan kita dianjurkan Untuk cepat-cepat ke masjid Maksudnya dengan azan pertama Kan sudah ada tanda-tanda Lagian kan juga Saya kira gak tersembunyi lah Hari Jum'at itu kan Orang juga bisa paham kok itu hari Jum'at Bahkan di masyarakat kita Ada kecenderungan Kalau malam Jum'at itu kan Para ibu berhias Dan para bapak-bapak Cepat pulang kerja Karena ingin mereka Melakukan hubungan Gitu lah kira-kira Padahal itu tidak ada Sunnahnya sama sekali Allah Assalamualaikum